Baik pemisah, beralih ke informasi selanjutnya, PTKI berencana mengaktifkan kembali jalur KRL rute stasiun kota Tanjung Priok yang telah 20 tahun tak berfungsi. Namun rencana ini rupanya cukup mendapatkan kendala, lantaran di sepanjang area rel di jalur itu sudah dapat pemungkiman penduduk dan bangunan liar. Puji coba jalur KRL sepanjang 253 km dari stasiun kota menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sudah lama tak digunakan ini tak sepenuhnya lancar. KRL harus berjalan dengan kecepatan sangat rendah saat memasuki area rel yang dihimpit padatnya permukiman penduduk dan gubuk-gubuk liar ini. Tak cuma gubuk liar, KRL harus benar-benar berhenti karena lokomotifnya sampai menyentuh deretan jet ski yang diparkir di sepanjang jalur KRL ini. Kondisi ini memaksa sejumlah petugas PTKI dan Kementerian Perhubungan yang ikut dalam rombongan turun untuk menyingkirkan sejumlah jet ski atau motor air ini. Dan halangan tak cukup sampai di sini. Beberapa meter berjalan, KRL lagi-lagi harus berhenti lantaran nyaris menabrak kupu-gubuk liar yang berdiri di sepanjang rel. Lamanya jalur ini tak difungsikan rupanya membuat bangunan liar tumbuh subur di sepanjang rel. Rencananya untuk mengembalikan fungsi rute stasiun Kota Tanjung Priuk, bangunan-bangunan liar di sepanjang jalur rel ini akan segera ditertibkan. Sama seperti halnya, Bantaran Sungai Undang-Undang tentang Perkereta Apian mensyaratkan jarak minimal antara rel kereta api dengan bangunan terdekat adalah 6 hingga 20 meter. Bandingkan dengan kondisi permukiman warga yang sangat rapat dengan rel kereta di jalur ini. Kota Tanjung Priuk ini sudah cukup lama tidak dioperasikan, sehingga banyak rumah-rumah liar yang menghargai sembarangan. Tadi ada beberapa kubuk-kubuk yang nyangkut, nah ini mungkin akan ada. Dan tidak banyak yang bisa, supaya bisa lewat. Rencana penertiban bangunan liar di sepanjang jalur ini nampaknya akan dilakukan dalam waktu dekat. Mengingat PT KAI akan segera mengoperasikan jalur perintasan ini pada bulan Desember mendatang. Miftahul Ghani, MNC Media, Jakarta